Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ikhapillah, senang bisa berjumpa kembali di channel Tasik Ngaji ini Channelnya InsyaAllah terus-menerus menyerahkan yang hak Dan meng-counter segala fitnah tuduhan Yang dilakukan oleh Oknum yang jelas, tidak rela dan redoh kepada Islam Baik Ikhapillah, pada kesempatan kali ini Kita akan tampilkan sebuah video Lebih tepatnya mungkin video ini kabar gembira Untuk kita semua Karena Alhamdulillah, Bi Hidayatillah Allah SWT telah bimbing kembali Seseorang yang sudah murtad 25 tahun di Khafilah Yang mana orang ini tadinya agama Islam Lalu kemudian keluar dari Islam Dan di masa yang panjang itu Orang ini hidupnya tanpa arah Hidupnya tanpa tujuan Dan hidupnya tidak tenang dan tenterang Untungnya Allah SWT berikan jalan hidayah kembali Sehingga ibu ini mantap memeluk kembali Agama Islam, agama yang hak Dan bagaimana jadinya kalau misalkan Allah SWT Wafatkan ibu ini dalam keadaan murtad Ini sih bagi saya, bagi kita semua Kau muslimin tentunya sangat mengerikan Lebih-lebih nanti ketika kita menghadap Allah Terima kasih Kita masuk ke dalam neraka jahannamnya Allah SWT Dan aladi di dalamnya Na'udzubillahimindalik Baik ya khabillah, kita akan tampilkan saja videonya Dan apa sebabnya ibu ini Masuk kembali ke dalam agama Islam Silahkan kita simak videonya bersama Karena saya merasa di agama saya yang kemarin Saya tidak merasa tenang Meskipun saya sudah pulang beribadah Setiap hari minggu kami rutin beribadah Dan setiap malam pun di rumah Kami selalu mengadakan doa bersama Tetapi karena saya merasa memang dari awal Dari awal saya keluar dari muslim Bukan karena dorongan hati Tetapi karena saya ikut teman-teman Karena mungkin masih remaja belum-belum Ini jadi teman kesana ikut gitu Nah jadinya setelah saya menganut agama Kristen Saya berkeluarga Jadi serasa selesai ibadah Ya seperti itu saja Tidak ada perubahan Jadi saya merasa cuma rutinitas Kami pergi ke gereja Itu yang pertama Yang kedua Saya merasa kalau di muslim itu memang kan Apa namanya Kita kalau menyembah Tuhan itu kan langsung Tetapi kalau di kami kemarin Harus melalui perantara Dan kami merasa Kok kenapa melalui perantara Ada yang langsung gitu Kenapa gak pilih yang langsung Kayak gitu Terus yang ketiga karena Saya merasa gini Saya sudah murtad Saya sudah murtad Dan saya tahu dosa yang paling tidak diampuni Itu karena murtad Dan di dunia pun orang memandang kita Kayak kita gak ada artinya Gak ada gunanya Tetapi tetap saya jalani Karena memang saya tertutup Gak pernah cerita sama siapa-siapa Tetapi saya percaya Karena ini dorongan dari Tuhan Dari Allah Untuk saya keluar dari Kepercayaan saya yang kemarin Jadi saya beranikan diri Dan yang keempat Saya merasa Orang tua saya Dua-duanya sudah meninggal Dan karena saya murtad Jadi selama saya murtad Dosa-dosa saya Orang tua yang menanggung Saya merasa seperti itu Pak Ustadz Dan Alhamdulillah Beberapa Hampir Beberapa bulan ini Saya mau memberanikan diri Untuk bicara ke anak-anak Untuk bicara ke suami Padahal sudah ada dorongan Sudah ada keinginan Untuk keluar dari manusia Tapi gak ada keberanian Karena saya berpikir Kalau misalnya saya ngomong Sama anak-anak Suami marah Terus saya keluar Bagaimana dengan anak-anak Saya cuma berpikir anak-anak Tetapi Lama-lama Kok rasa gak tenang Rasa kayak Di dada berat Di kepala berat Kayak Kepala saya itu Kayak ditindih Pasir yang satu karung Yang berat rasanya Akhirnya Satu waktu Saya bicara dengan anak-anak Yang besar-besar Saya bilang Kakak Dede Rasanya Mama gak tenang Ada yang mau saya omongin Dan gitu Mama Kayaknya Pengen kembali ke muslim Kenapa ma Belang gitu Ya mama Kayaknya udah gak percaya Kepada Tuhan Yesus Karena Mama merasa Di muslim itu Dulu Waktu kecil Mama itu Setiap habis sholat Rasa tenang banget Saya bilang gitu Terus anak-anak Cuma bilang gini Kalau misalnya mama pindah Ya Gak apa-apa Itu hak mama Cuman Kami aja Agamanya belum kuat Bagaimana dengan kami Anak-anak cuman bilang gitu Cuman saya bilang Nanti kamu belajar Kalian belajar Mama gak bisa menjelaskan Kalian belajar sendiri Mana yang baik Nanti kalian minta Mana yang benar Saya bilang gitu Nanti pasti Dapat petunjuk Sudah kayak gitu Terus berapa Selisih dua minggu Waktu kami doa malam Dalam doa pun itu Kami udah Udah gak 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 Fokus Akhirnya selesai doa Karena Suami Agak Memang agak Mungkin Lihat saya Lihat saya Agak berubah Jadi Suami tanya Kenapa berdoa Kok gak semangat Gitu Saya bilang Iya memang Sebenarnya saya mau ngomong Saya mau kembali ke muslim Kenapa Seperti ini Seperti yang tadi saya jelaskan Dan suami bilang Itu gak ada Gak ada hidayah Kalau misalnya kamu mimpi Atau apa itu Dari setan Ya udah Jadi semenjak itu Semenjak beberapa hari yang lalu Malam Sabtu Kalau gak malam minggu itu Saya bicara Sampai sekarang Suami gak pernah Nyinggung-nyinggung Jadi Ya udah Saya ambil langkah Untuk Masuk Islam Datang sendiri kesini Alhamdulillah Dan kebetulan Satu hal yang saya Saya merasa Ini Saya hanya berdoa Tuhan Saya mau masuk muslim Tapi sama keluarga saya Ada yang nemenin saya Tapi saya gak tahu siapa Ada Ada tante saya yang tinggal di Jakarta Saya pikir Kalau tante saya yang di Jakarta Kan dekat Saya telpon Tapi gak mendukung Saya itu padahal muslim Tapi tidak mendukung Akhirnya saya telpon beliau Telpon beliau Saya bilang Ibu Ibu dimana Saya ada perjalanan ke Jakarta Alhamdulillah bu Nanti temenin aku bu Akhirnya Saya percaya Allah semua udah atur Perjalanan ini Langkah ini Dan Saya bersyukur Untuk hari ini Alhamdulillah Ashadu Alla Ilaha Illallah Ashadu Alla Ilaha Illallah Wa ashadu Anna Muhammad Rasulullah Wa ashadu Anna Muhammad Rasulullah Aku bersaksi Aku bersaksi Bahwa Bahwa Tidak ada Tuhan Tidak ada Tuhan Yang aku sembah Yang aku sembah Dengan sebenar-benarnya Dengan sebenar-benarnya Kecuali Allah Dan aku bersaksi Bahwa Nabi Muhammad itu Nabi Muhammad itu Adalah Utusan Allah Utusan Allah Wa ashadu Wa ashadu Anna Nisa Nisa Abdullah Wa Rasulullah Dan aku juga bersaksi Bahwa Nabi Isa itu Bahwa Nabi Isa Adalah Hamba Allah Hamba Allah Dan utusannya Dan utusannya Alhamdulillah Rabbil Alamin Jadi Bu Hiti Sengaja Saya tambahkan Kalimat yang terakhir Karena Bu Hiti sekarang Kembali kepada Islam Dan memberikan Persaksian Bahwa sebenarnya Isa itu Adalah Hamba Allah Dan utusan Allah Bukan Tuhan Dan tidak pula Ada unsur Tuhan Di dalamnya Maka saya tegaskan Dengan Pengucapan Kalimat syahadat Yang seperti tadi Ya Habilah Mungkin itu saja Dulu yang bisa Kami sampaikan Untuk videonya Dan video ini Bersumber dari Annabat TV Kita sebagai Umat Islam Tentunya Mengambil pelajaran Dari video yang Sudah kita simak Bersama Bahwasanya Orang-orang Non-Muslim disana Banyak yang Memeluk agama Islam Bahkan Tidak sedikit Orang yang Sebelumnya Islam Lalu kemudian Murtad Kembali lagi Kepada Agama Kebenaran Agama Islam Agama yang Dirirui oleh Allah SWT Artinya Kita sebagai Kau muslimin Yang sudah Berada Di jalan Kebenaran Yang sudah Berada Di jalan Hak Yang Allah Ridai Maka sepatutnya Kita harus Mempertahankan Iman Islam ini Di hadapan Allah SWT Sampai kita Wafat Membawa Iman Islam Sebagaimana Allah SWT Berfirman dalam Al-Quran Faqala ta'ala A'udzubillahimina Shaitan Tarwajimi Bismillahirrahmanirrahim Wahai orang-orang yang beriman Bertakwalah kepada Allah SWT Dengan takwa yang sebenar-benarnya Dan Janganlah kalian mati Kecuali Dalam keadaan Islam Kecuali Dalam keadaan Berserah diri Kepada Allah SWT Semoga kita Diberikan Kekuatan Iman dan Islam Dan wafat Berjumpa dengan Allah SWT Membawa Iman Islam Amin Ya Allah SWT Ya khabillah Mungkin itu saja dulu Yang bisa kami sampaikan Al-Afu Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala Wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati